Pada suatu hari yang cerah di sodor, Thomas Tirtan kengennya bersiap-siap untuk petualangan baru. Dia bergerak ke depan dan tersenyum riang, tiba-tiba Perci, James, dan Emily muncul. Mereka berkata, Thomas, kami pun ingin petualangan. Pak Thomas dengan senang hati menjawab, tentu saja, teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi hutan yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya. Mereka mulai perjalanan ke hutan yang penuh dengan pepohonan lebat. Namun, begitu mereka tiba di hutan itu, mereka terkejut melihat sesuatu yang luar biasa dinosaurus. Ada Tricratos, Stegosaurus, dan bahkan seorang Terex besar. Dinosaurus-dinosaurus itu tampak ramah dan mengundang Thomas dan teman-temannya untuk bergabung dengannya dalam menjelajahi hutan. Mereka menikmati petualangan bersama-sama dan bahkan mengajari dinosaurus-dinosaurus itu tentang kereta api. Tiba-tiba, di tengah hutan yang lebat, muncul kereta hantu laba-laba. Kereta hantu itu berbicara dengan suara seram, Kuahahaha, kalian telah masuk ke wilayahku yang angker. Kalian harus menjawab teka-teki atau terperangkap selamanya. Petomas dan teman-temannya merasa tegang, tetapi mereka dengan cepat menjawab teka-teki yang diajukan oleh kereta hantu laba-laba dan lolos dari bahaya. Kereta hantu itu ternyata bukanlah ancaman, hanya ingin bermain teka-teki. Mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan dan tiba-tiba melihat sebuah ekskavator yang besar. Ekskavator itu sedang bekerja keras untuk membersihkan jalan yang terhalang pohon-pohon tumbang. Thomas dan teman-temannya memutuskan untuk membantu ekskavator itu. Setelah mereka membersihkan jalan, ekskavator itu mengucapkan terima kasih dan berkata, Terima kasih banyak, teman-teman kereta. Sekarang, aku bisa bekerja lebih cepat, teg. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba-tiba mendengar musik yang indah. Mereka mengikuti suara itu dan tiba di tempat yang indah, di mana Choco Melon dan teman-temannya sedang bernyanyi dan menari. Mereka bergabung dengan Choco Melon dan bersenang-senang bersama. Mereka bernyanyi lagu-lagu yang ceria dan menari dengan gembira. Choco Melon dan teman-temannya bahkan naik ke atas kereta Thomas dan membuat pertunjukan musik yang luar biasa. Ketika senja tiba, mereka memutuskan untuk berkemah di hutan. Mereka membuat api unggun dan berbagi cerita seru. Tiba-tiba, langit menjadi terang dan sebuah naga muncul. Namun, naga itu adalah naga baik yang ingin bergabung dalam petualangan mereka. Mereka memberi naga itu nama Norbert dan bersama-sama. Mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah yang lebih dalam, di hutan. Di sana, mereka bertemu dengan King Ghidorah, monster tiga kepala yang sangat kuat. Thomas dan teman-temannya merasa ketakutan, tetapi Norbert sang naga berbicara, Jangan khawatir, teman-temannya. Aku akan melindungi kalian. Dengan kekuatan naga dan kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan King Ghidorah dan menjadikannya monster yang baik. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di sebuah tempat di mana truk monster mengerikan berjalan. Dan berkata, Terima kasih banyak, teman-teman kereta. Sekarang, aku bisa bekerja lebih cepat. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba-tiba mendengar musik yang indah. Mereka mengikuti suara itu dan tiba di tempat yang indah, di mana Choco Melon dan teman-temannya sedang bernyanyi dan menari. Mereka bergabung dengan Choco Melon dan bersenang-senang bersama. Mereka bernyanyi lagu-lagu yang ceria dan menari dengan gembira. Choco Melon dan teman-temannya bahkan naik ke atas kereta Thomas dan membuat pertunjukan musik yang luar biasa. Ketika senja tiba, mereka memutuskan untuk berkemah di hutan. Mereka membuat api unggun dan berbagi cerita seru. Tiba-tiba, langit menjadi terang dan sebuah naga muncul. Namun, naga itu adalah naga baik yang ingin bergabung dalam petualangan mereka. Mereka memberi naga itu nama Norbert dan bersama-sama. Mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah yang lebih dalam, di hutan. Di sana, mereka bertemu dengan King Ghidorah, monster tiga kepala yang sangat kuat. Thomas dan teman-temannya merasa ketakutan. Tetapi Norbert sang naga berbicara, Jangan khawatir, teman-temannya. Aku akan melindungi kalian. Dengan kekuatan naga dan kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan King Ghidorah dan menjadikannya monster yang baik. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di sebuah tempat di mana truk monster mengerikan berjalan-jalan. Namun, truk monster itu hanya ingin bermain dan bersenang-senang seperti mereka. Mereka bermain bersama truk monster dan bahkan mengajari mereka cara bermain yang aman. Akhirnya, saat matahari terbenam, Thomas dan teman-temannya kembali ke sodor. Mereka merasa sangat bahagia dengan petualangan luar biasa yang mereka alami. Mereka belajar bahwa dengan kerjasama, persahabatan, dan kebaikan hati, mereka bisa menghadapi segala rintangan dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mereka berpamitan satu sama lain dengan senyum bahagia dan berjanji untuk memiliki petualangan lainnya di masa depan.